dan wastafelnya luas banget ya tapi sekarang bisa kalian lihat enggak ada orang sama sekali situasi pandemi kayak gini banyak banget hotel-hotel berbintang di Bali yang nawarin promo gila-gilaan contohnya The Kutte Beach Heritage Hotel ini lokasi hotel ini berada di Jalan Pante Kutte jadi kalian bisa cobain cek di Google untuk dapetin promo berikutnya Hai ini dia kamarnya wuhh dingin dong Wow lantainya keren dong dari kayu Wow seru banget ya tapi sebelum set ke kasurnya beli mau ajakin kalian buat keliling lihat sekitar sini dulu kita kita lihat dulu ini ada lemari pas kita baru masuk lemarinya lumayan gede tiga pintu luas banget ya lemari terus itu di bawah ada sendalnya di sini satu lagi ada safety box saja sama laundry bag gitu sama penunjuk arah kiblat ada di sini biasanya kan jadi di platform gitu ya di platform pojok ini ada di laci-laci di lemari terus ini ada connecting room juga ternyata terus ini ada meja gitu buat naruh tas poper dan ini dia jadi buat ke wastafel itu nggak ada pintu ya cuman dari wastafel ke kamar itu cuman ditutupin korden aja dan wastafelnya luas banget ya wuhh bersih banget lagi terus ini amenitiesnya sikat gigi ada sabun juga handuk kecil terus ini ada mineral water tisu terus ada kaca ini juga terus ada hair dryer terus ini juga ada kaca di panas tabul bersih banget ya terus ada lampunya juga dong jadi terang banget kita ngaca terus kita lanjut ke kamar mandi dan toilet ini ada dua pintu kita mau ke kamar mandi di sini kita lihat oh yang ini shower room nya kamar mandi nya luas banget dong wow 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 terus itu ada range shower nya terus ada hand shower ini asli ini keren banget dan bersih banget dong kamar mandi nya terus ke toilet ini di pisahin kaca gini terus ini ada shower gel sama shampoo kondisioner keren ya terus ini yang ke toilet toiletnya juga wow 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 ini yang matematik itu bukan sih tuh bukan sih manual terus ini toiletnya udah disanitas ya tandanya udah steril jadi dikasih ini jadi toiletnya juga luas banget ya dan bersih banget oke sekarang kita lanjut ke kamar terus sebelah meja tas ini ada meja lagi wow keren ya ini kayak alat make kotak make up gitu jadi di dalamnya isinya jadi ini untuk mini bar nya di dalamnya ya ini ada teh kopi gula ketel gelas terus dibawa lagi ini ada mini kulkas gitu tapi kosong hidup hidup sih ini ada laci-lacinya dong bagus ya tapi kosong sih kanan kiri ada tapi kosong semua kerennya terus ada frame foto untuk kiasan dindingnya dindingnya terus ini di sebelahnya ada TV TV nya gede ini 42 inch terus ada meja juga ada laci-lacinya kosong ini ada meja lagi dong buat belajar keren ya mejanya laci-lacinya keren kursinya bukan yang kursi roda sih jadi kita kalau mau gerak pas lagi duduk agak susah terus ada lampunya juga lampu buat belajar terus ini ada apa sih ya ini buat hiasan gitu kerang kursi roda terus di sebelah tempat tidur juga ini ada lagi terus ini ada lampu tidur sama meja juga ada laci ini apa ya kosong terus ada switch on off untuk lampunya sisi satunya juga ada sama terus ini untuk remote TV nya ada disini sama channel list channel nya juga ini dia kasurnya kasurnya luas banget dan keren banget dong terus di bawah kasur ini ada kayak karpet gitu tuh jadi kalau kita turun kasur berdiri disini gak dingin kakinya keren banget ya kasurnya ini lumayan tinggi segini sekarang di cobain ya empuk dong kasurnya ini asli ini empuk banget kasurnya terus ini bantalnya juga bantalnya juga empuk banget dong ini enak banget bakal lelap dah nih tidur jadi ini view untuk keseluruhan kamarnya dan itu ada AC dong dan ini AC temporari gitu ya AC sentralnya itu ada disana AC sentralnya dimatiin karena aku yang suatu itu kecil dikit banget jadi untuk menghemat budget ya biar gak semuanya hidup jadi dia pasang AC buat AC temporarinya dia pasang kesini terus sekarang kita lanjut buat lihat view nya hu 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 yee kita punya full wicen ya nah jadi kamarnya itu udah punya plank full nya dan full nya ini bisa diakses 7 kamar di area ini jadi bukan private full ya atau connecting full juga bukan ini ini kamar yang juga aku terus outdoor AC nya itu ditaruhnya disini bang jadi ini benar-benar jarurat banget wah hehehe dia buat safe cost nya tuh benar-benar maksimal banget ya nah itu sudah jadi masing-masing kamar tuh ada outdoor buat AC nya terus ini ada gantungan baju terus luas banget dong ininya balkon ini balkon banget balkon nya luas banget bang terus ini ada meja topi juga kita udah selesai cobain full yang di kamar sekarang kita lanjut explore ke atas di atas tuh ada pool di rooftop nya kita renang disana let's go jadi hotel nya ini tuh karyawan yang kerja disini tuh minim banget kayak front office nya cuma kerja satu orang aja dan itu juga merangkap kayak gitu kita udah sampai di rooftop dan dari rooftop ini itu ada restoran Riva restorannya tuh disana oke itu dia Pantai Kuta ke The Seven Bar ke Yang Rock Bar gitu terus ini dia pool nya kemudian ya 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 ini benar-benar miris banget keadaannya jadi ini Hotel bintang 5 dan di Pantai Kuta yang biasanya hotel ini tuh rame banget tapi sekarang bisa kalian lihat enggak ada orang sama sekali dan selama beli di atas ini baru nemuin satu teteh yang lewat di belakang enggak ada penjaga nya kosong dan kata nya security nya enggak ada ini juga kosong first aid nya plus ini menu bar nya channel TV nya grimace ini speed internetnya ini uploadnya dan sekarang beli ajakin kalian buat lihat suasana malam di luar ini dia suasana malam di luar ini di balkonnya ada lampu sih pojok kanan kiri jadi terang tapi di poolnya ini gelap karena enggak ada lampu terus juga gedung-gedung lainnya itu semuanya gelap semua tempatnya karena ini tutup kalau sini yang dibatang lagi ini depannya itu seraton juga mati semua kamarnya kayaknya tutup lagi deh seraton terus ini tetangga dua kamarnya ada orang aku nggak ada Hai gelap banget ya suasananya dan ini sekarang jam tengah 12 malam sekian dulu video dari beli kasep untuk review hotel dekuto beach heritage ini buat teman-teman yang ada pertanyaan kalian bisa komen di kolom komentar dan juga jangan lupa buat dukung channel dikasih dengan cara klik like dan subscribe YouTube channel dikasih jangan lupa aktifkan loncengnya juga ya biar kalian dapat update video berikutnya terima kasih buat semuanya udah nonton video ini ini dan sampai jumpa like videonya dan subscribe YouTube channel dikasihnya jangan lupa aktifkan loncengnya juga